selamat menikmati selamat menikmati untuk AAS ya mungkin pengumuman AAS ya kalau pengumuman AAS sendiri kurang tahu sih saya ya satu bulan lagi kali ya oke hello everyone oh ya jangan lupa ya nanti kalau misalnya kalian pengen tanya kalian oh free untuk free kita menyediakan free satu bulan jadi kalau kalian ambil program 3 bulan karena kan sekarang lagi pandemi nih jadi kalau kalian take online class selama 3 bulan kalian nanti bebas biaya ini ya pembelajaran di Paris selama 1 bulan dan gratis buku kayak gitu halo mister agil miss red ya oh ya 8 menit lagi ya jadi sekarang ini masih pukul berapa ya di Adelaide jadi sekarang kakaknya lagi di Adelaide jadi hampir setengah tujuan jadi disini jam 4 disana setengah tujuan gitu halo miss mini halo ya nanti siapin baik-baik ya teman-teman komentarnya atau pengen tanya seputar kuliah di Adelaide atau gimana caranya bisa tahu beasiswanya dan lain sebagainya gitu ya oh iya saya mau ngabarin lagi kalau nanti malam setengah 8 alami senona nanti setengah 8 ya teman-teman ada IELTS course gratis ya gratis oh iya ini tadi yang nanya ya ini gratis teman-teman jadi nanti kalian join ya short course short course itu nanti materinya dan miss dinar salah satu tutor IELTS kita jadi ini adalah program jadi ini jadi jangan kelewatan oke thank you mister gunawan oke oke kita ngobrol santai aja nih sambil nunggu pemateri siap ada nanya-nanya nggak aku mau nginfoin apa lagi ya oh iya jadi setiap pekan kita itu selalu ada ini ya live IG jadi untuk fakultasnya untuk jurusannya ada macam-macam untuk pekan depan kalau nggak salah nih ya itu mister itu jadi dia udah dokter ya udah PhD itu informasi-informasi yang luar biasa jangan kelewatan deh kalau masalah beasiswa bisa jadi kalian nanti ingetin ini ya ingetin kalau waktu-waktunya oh iya aku notis nih jadi biasanya bulan oh iya bulan ini kan ada masih ada nih ya dari Australia tapi itu beasiswa kampus aku lupa sih namanya untuk Brune kayaknya kurang tahu nih kayaknya masih ditutup di lockdown misalnya ini beberapa country ada yang di lockdown juga untuk ini ya pengumuman di Taiwan itu guys ya visanya itu masih belum keluar gitu jadi ada banyak award di scholarship yang bener-bener masih kebingungan karena belum dapet visa pelajar ya halo mau tanya obat korona obat korona aduh gimana ya obat koronanya itu di rumah aja kita belajar online nah itu obat koronanya ya biar gak semakin nyebar aja gitu halo mister akur halo teman-teman yang sabar ya lima menit lagi kok ada yang nanya gak nanya-nanya dong karena kehabisan informasi ini untuk bergabung video teman-teman so sorry ya untuk kalian yang mau gabung ke video kita tunda dulu karena aku takutnya nanti pematerinya ikut gabung terus halo halo answer berkasih maaf ya mohon maaf dulu jadi untuk mau gabung halo miss miss riri kalian udah ambil ini belum jadi kalian ya teman-teman di waktu yang pandemi kayak gini kan apapun masih ditunda nah baiknya kalian tuh ambil kursus jadi ambil kursus bahasa inggrisnya dibagusin dulu ya tetep update sama postingannya flip kenapa karena kan banyak banyak ini yang menarik apa namanya banyak apa sih tawarannya menarik ya ampun aku sampai blank nervous halo mister miss mere crazy halo apa kabar sehat di rumah ya sehat selalu kalian halo mister pratiwi oke one minute left jadi satu menit lagi ya kita sabar-sebar dulu halo mister amran halim halo teman-teman jangan ini ya oh ya siapin teman-teman di komentar bahwa gimana ya caranya mis pendaftarannya masih buka masih dong kita masih buka pendaftaran iya karena insyaallah Senin atau Selasa nih kayaknya ada placement test jadi hari ini kalian silahkan daftar aja gitu oke masih masih daftar eh pendaftaran masih dibuka ya untuk kelas tovel kelas ielts kelas apa lagi tuh kelas basic ya basic jangan sungkan ya lah jangan sungkan-sungkan untuk tanya sama admin kira-kira nanti aku dapet bonus gak kalau udah dibuka gitu jadi banyak lah penawaran di vlog ya oke halo mis Nur Fajin Strati mis Allah oke teman-teman kalian udah nyatin snack belum ya kalian harus nyatin snack ya sambil nonton live IG tuh ini bukan sponsor ya teman-teman saya biasanya pake ini rebu halo mis Allah oke jadi udah selesai sebentar saya kirim dulu ini live IG-nya untuk mis Allah nih mana ya eh kirim oke sebentar dulu hai kak kak mau nanya tufel IBT itu apa ya dan sama dengan nilai tufel biasa enggak dong kalau IBT itu sampai 180 ya kalau tufel biasa itu sampai 600 lebih nah bedanya kalau tufel IBT itu ada 4 kategori guys ada speaking ada listening ada reading ada apa ya writing samalah kayak IELTS modelnya cuma di bahalan tufel IBT ya kalian bisa cek harga apa ya harga testnya kalau untuk apa ya kalau untuk sistem testnya itu beda banget ya sama IELTS beda sekali bedanya adalah kalau misalnya nih contoh aja nih speaking ya speaking itu kalau di IELTS kan ada 3 part 1,2,4,3 kalau di tufel IBT assign ya assign itu dia kayaknya ada 5 5 apa namanya 5 macam 5 macam questions nah disitu yang pertama kalian baca dulu baca dulu apa namanya cue card nya ya ada reading passage terus kalian disuruh untuk ngomong menjelaskan reading passage itu kemudian kalian disuruh ada listening recording terus kalian disuruh nyimpulin apa namanya apa sih yang kalian denger itu speaking nya ya kalau TOEFL ITP itu apa TOEFL ITP itu paper test paper test dia itu cuma 3 kategori structure listening sama reading passage jadi untuk nasional skala nasional tapi beberapa beasiswa di luar negeri masih ada kok yang masih pakai TOEFL tapi sedikit sekali ya guys sedikit sekali tapi TOEFL ITP itu sekarang udah dibutuhin banget loh secara nasional kalian daftar BUMN kalian daftar CPMS mbak aku nih sebentar ya sabar emm halo kak kak Nur Afni kak Afni silahkan join ya oh mbak Triana Shirley ada dong ada untuk 7 tahunan ada tapi nanti kita masih ini ya kak kita nanti chat adminnya aja nanti untuk pembukaan umur 7 tahun kita ada placement testnya gitu ya itu nanti masuk di basic class ya ada kok kak ini pemateri sudah ada loh teman-teman kak Afni silahkan bergabung kak halo yang lainnya selamat datang iya ada yang tanya lagi tadi masalah apa jadi teman-teman saya juga bingung karena ngeroll ke bawah oke oke help me help me minima score to full ITP itu berapa? sekitar 300an teman-teman secara izeknya aku lupa 300 berapa ya kurang tahu jadi sekitar 300an jadi kalau kalian jawabnya nggak jawab pun ya sekitar nilainya 300an jadi untuk 300 sampai 600 itu scalenya gitu kak Liana ini mana nih kok nggak bisa ya masuk sih lihat deh sebisa kak oh ini cukup cukup dong 3 bulan asal intensif ya sama-sama kalian jadi dari 5,5 ke 6,5 cukup banget 3 bulan asal intensif ya tapi ini ya kan setiap skill sendiri-sendiri jadi 5,5 itu akumulatis dari skill ke apa dulu skill ke fighting kah ke speaking kah jadi kita nikmatin sesuai dengan skill yang kurang gitu halo selamat udah bisa denger kenapa kedengaran kedengaran jelas banget kak apa kabar mbak gimana kamu juga kabarnya alhamdulillah baik tapi ya gitu kak kita belum kenalan loh beneran oh iya aku titin kak admin admin iyalah tim flip oh iya iya apa kabar titin baik-baik senang bertemu titin nice to meet you too kak apa nih apa nih kita lagi ngobrol apa kita lagi diskusi aja kak mengenai beasiswa jadi teman-teman disini tuh perlu tahu nih perjuangannya kakak selama menempuh apa ya mencapai mencapai ya beasiswa itulah oh gitu oke yang pertama jadi yang insya Allah ya kan beda orang beda penuh iya 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 gak apa-apa dong kak kan rata-rata maksudnya rata-rata kesusahan orang di awal tuh sama yaitu tentang motivasi nih yang pertama motivasinya gimana tuh untuk menjaga kita tuh selalu termotivasi kadang-kadang kita belajar tuh capek banget udah belajar bahasa inggris dari fundamental sampai IELTS nilai belum nilai belum keluar tapi beasiswa udah banyak yang nawarin tuh gimana kan selalu fokus mengejar beasiswa awalnya ya sejujurnya karena fokusnya itu tidak berani untuk kuliah jauh sampai ke Australia karena saya kan dari Aceh jadi biasanya cewek-cewek Aceh itu agak sedikit susah diizinkan keluar kecuali belajar jadi saya cuma diizinkan kuliah sampai Malaysia jadi awalnya saya mulai dengan tufel benar-benar itu belajar dari basic itu belajar juga di flip jadi ketika ketika belajar tufel itu benar-benar benar-benar saya menganggap oh ternyata ini kayak di SMA jadi soal-soal bahasa Inggrisnya oh kita multiple choice aja gitu-gitu jadi ketika saya udah alhamdulillah dapat skor yang mencukupi saya daftar di beberapa beasiswa salah satunya beasiswa Turki dan belum kepikiran untuk AAS dan tidak lulus situ tuh merasa kayak aduh gak usah kuliah aja sampai kepikiran begitu soalnya di Malaysia yang di requestnya itu IELTS saya baru cuma saat itu masih punya tufel IT mereka tidak terima setelah itu diskusi sama keluarga karena kan butuh biaya karena saya saat itu juga belum yang benar-benar menghasilkan jadi masih ya serabutan di kampus akhirnya coba belajar IELTS nyari-nyari di internet yaudah akhirnya saya balik lagi dong ke kampung Inggris awalnya balik pertama datang untuk belajar tufel ternyata yang diminta IELTS balik lagi belajar IELTS dengan persetujuan jadi itu akumulatif harinya itu berapa eh akumulatif waktunya itu sekitar berapa hari atau berapa bulan oh kalau dibulankan diharikan seperti itu agak susah karena walaupun kita misalnya contohnya saya sempat belajar itu sampai 6 bulan di Paris itu tufel aja loh kenapa sampai sebegitu lama karena sambilan belajar saya juga ikut mengajar saat itu jadi udah enakan belajar enakan ngajar lupa pulang nah itu seperti itu jadi kalau di apa ya kalau dikategorikan berapa bulan berapa bulan sesah ya intinya tergantung persona sama jangan lupa tujuan saya sempat lupa tujuan ya lupa tujuan lagi ketujuannya gimana kan itu ketika udah lupa tujuan ah yang saya belajar ini yang diminta itu yaudah saya kerja aja lah di Paris dan sebagainya akhirnya orang tua bilang ya kita kan berkejangan orang tua juga jadi diarahkan kembali selagi masih mampu masih sehat coba usaha belajar yaudah akhirnya saya melihat pengumuman ada pengumuman beasiswa dikhususkan untuk wilayah salah satunya Aceh itu yang mengkombinasi setahun di Indonesia dan setahun di Australia udah saya coba ya baik dengan harapan sudah siap untuk ditolak karena sudah pernah ditolak biasa usah Turki jadi ya sudah dan itu pengumumnya lama banget sampai udah ikhlas untuk enggak Allah di terima ya kira-kira nih ini yang tanya tadi kesulitan belajar di Australia itu apa gitu oh jujur ya harus jujur banget ya jadi saya itu ngambil mata kuliah yang benar-benar sangat beda dari mata kuliah yang seharusnya saya sambung jadi saya ketika di Malaysia itu sejalur sama-sama belajar soil science fokus dengan pertanian namun biasiswa di Australia beda ambilnya yang innovation entrepreneurship itu struggle banget benar-benar susah sekali tapi kira-kira untuk environment-nya di sana gimana teman-teman internasional nah disitu enaknya jadi kalau kita dapat beasiswa AS kita tuh dapat support support dari pihak kampus itu mulai dari ketika kita lulus kita di Indonesia nya itu udah dibekali dengan pembekalan sebelum berangkat di IALF ada nanti di Jakarta atau di Pakai kalau udah lulus nah disitu kita mau diajari biasanya cara belajar di Australia seperti apa AS yang mereka mau seperti apa dan saya masih berjuang kalau disini benar-benar berarti kayak sejajar pembelajaran eh pembekalan bahasa gitu ya kak bukan oh dapat dapat kalau kalau dapat biasa Australia ya itu dapat pembekalan belajar jadi jangan patah semangat itu tergantung itu tergantung nilai AIS kita dari awal kalau misal kita lulus dengan yang sudah di atas 7 kemungkinan dibekali hanya pada poin-poin tertentu seperti cara menulis ESA yang ya mungkin lebih dimatapkan sedikit dan itu tidak lama biasanya itu hanya hitungan sebulan atau dua bulan selama bagi yang IELTSnya seperti bagi yang IELTS seperti saya yang sangat hanya lulus-lulus tak jasar itu hampir berapa bulan ya lebih tiga bulan ya lebih tiga bulan tapi udah langsung dapat sesuai ini ya kampus ya kak nilainya ya kak kampusnya ya kampusnya menerima nanti kita misal pun ada ketika nilai kita di Indonesia segini ketika kampusnya minta segitu ada misal contohnya ya kampusnya minta tujuh contohnya kita punya 6,5 pihak Australia akan mencoba mengirim tapi ketika mereka masih minta lagi kemungkinan itu akan diproses lagi tapi ketika mereka 6,5 pun mereka sudah menerima ya lanjutkan saja itu contohnya jadi kemarin iya kalau AAS kemarin kakak apply-nya pakai AILS atau pakai Tufel kak? pertama daftar untuk pengisian formulir saya masih pakai Tufel Tufel yang saya gagal itu saya pakai di situ tapi bisa ya secara aktivitas bisa ya kak? gini gini saya untuk AAS secara reguler jujur saya kurang tahu karena saya masuknya dari jalur pemda jadi ada beasiswa AAS split side master yang dikhususkan kepada daerah-daerah tertentu jadi salah satunya untuk tahun ini kemungkinan saya belum cek mungkin bisa dicek lagi itu daerah Kalimantan Timur karena di Aceh sudah sudah habis jadi sekarang sudah di Kalimantan Timur itu yang programnya setahun di Indonesia sama setahun lagi di luar negeri Australia ini ada yang tanya emang test emang beda banget ya sama test IELTS aku udah ikut test tapi kayaknya banyak yang minta IELTS menurut kakak apa perlu test IELTS lagi gimana cara jawab kan kemampuan berbahasa itu tidak hanya menulis berbicara mendengarkan atau membaca tidak hanya itu sebenarnya tapi itu ikut semuanya jadi jadi ketika semuanya itu dites secara komplit sama yang dites secara tidak komplit bagi sebagian orang itu agak sedikit kesulitan contohnya kan misal TOEFL ITP itu kan tidak ada writing nah ketika di IELTS itu ada writing bagi sebagian orang yang mungkin belum latihan untuk writing agak sedikit kesulitan tapi overallnya juga belajar sama sama belajar bahasa inggris harus tahu berbicara secara ya bagusnya secara benar ketika pendengar paham kita yang berbicara juga pesan yang ingin kita sampaikan dia paham itu juga dengan ketika kita mendengar juga ketika kita menulis orang bacanya paham isinya itu itu yang terjadi sekarang kak gini sebelum dapet scholarship kalau udah dapet scholarship udah manis tuh ya sebelum mencapai itu pastikan banyak teman-teman tuh tekanan mental maksudnya kita lagi ini belajar bahasa inggris jadi bahasa dulu sebagai pehala nah selama itu kan kayak terombang ambing hati nih gimana sih caranya makin oh ini loh tujuanku aku tujuanku S2 gitu loh kadang sebagian orang itu kayak gini ah udah 6 bulan hampir mau sampe gitu ya hampir mau sampe tujuan tapi dia udah nyerah gitu loh jadi apa ya yang membuat kita tuh apa ya membuat kita tuh agar tegar gitu loh yang menghadapi sampai oh aku bakal dapet nih scholarship gitu gimana cara-cara aduh saya bukan motivator gimana best on experience aja deh bagi sebagian orang ya ini overall aja bagi sebagian orang menyerah itu gampang salah satu orang tersebut saya saya sangat mudah hilang percaya diri mudah panik jadi ketika apalagi misalnya kayak wah teman-teman seperjuangan di pari nih ada yang udah ke Inggris ada yang udah ke Jerman kok saya gak dapat-dapat gitu ya apa salah sampai ya Allah sedih banget gimana sama orang tua uangnya udah kepake banyak dan lain-lain satu-satunya cara adalah doa sih sama Allah sama jangan menjauh nah jangan menjauh dari lingkungan yang belajar nah kalau kita misalnya udah gagal kita narik diri dari lingkungan yang udah kita bentuk contohnya misalnya kayak di pari nih habitual kita kan fokus ke belajar kalau ada selingan misalnya kayak bantu-bantu ngajar dan lain-lain ketika kita narik diri menjauh aku udah aku capek aku give up nah nge-building ulang ngemupuk ulang itu susah kayak tanaman udah kita pupuk terus kita cabut tiba-tiba kita mau maksa dia nanam lagi agak sulit jadi saran saya jangan narik diri tetap sama lingkungan yang ada kalau bisa ya sesanggup-sanggupnya kita istiar lagi itu sih emang sih ngomong enak ya cuma bagi yang enak ya iya bagi yang ngerasain saya juga ngerasain saat itu kayak udah jipap aja ah nikah aja lah gitu-gitu aduh karena cewek ya karena cewek gampang-gampang padahal ya ya om hambatan terbesar selama ya belajar selama dapetin beasiswa itu kira-kira apa hambatan yang paling besar yang sampai diri sendiri diri sendiri iya karena setiap orang kan beda-beda tujuan beda-beda apa beda-beda tujuan hidup beda-beda lingkungan yang dimiliki environment dia sokongan keluarga kan beda-beda jadi ketika ada sebagian orang misalnya terintangan rintangannya itu berdasarkan dari material mohon maaf karena uang dan sebagainya mereka terpaksa berhenti untuk tidak melanjutkan nah itu lain lagi cerita ada misalnya keluarganya tidak support banyak teman-teman saya di Indonesia itu eh di Indonesia di Aceh teman-teman di Aceh itu mereka berpotensi mereka pintar tapi karena pilihan keluarganya mungkin tidak mengizinkan akhirnya tidak bisa melanjutkan kuliah sampai jauh tetap lanjut di Indonesia ada juga dari diri sendiri kadang udah dapat kemudahan support orang tua ada biaya cukup teman-teman juga mendukung nah kita sendiri yang tidak berani bermimpi nah itu susah karena semua itu harus dari dalam kita sendiri emang sih beneran kayak orang beneran kayak orang bilang hidup itu tergantung keyakinan kita mau hidup seperti apa mau dinilai seperti apa itu kita yang masih lingkungan uang segala macam teman segala macam itu hanya support kembali ke sama yang kuasa yang pastinya jauh-jauh dari Allah gitu ya begitu lah iya betul oke sekarang kita masuk ke scholarship ya untuk cara apply-nya kira-kira tuh yang dulu paling susah banget di dalam pengaplikasian AAS itu apa kak yang paling tinggung kayaknya yang paling tinggung frustasi itu apa karena apa gini ya kalau seingat saya karena udah agak lama kami kan harus apply kedua-duanya apply biasiswanya apply juga ke kampusnya di IPB jadi ketika itu maaf ketika itu yang agak sedikit sulit kalau saya pribadi Alhamdulillah bahasa saat itu saya udah cukup jadi tidak terlalu berpikiran terhadap hal tersebut ini surat dari dosen pembimbing yang saat itu juga lagi kuliah jauh nah itu tuh agak susah rekomendasi itu bagi saya pribadi itu sulit karena saya udah jarang balik ke kampus jadi ketika datang-datang tiba-tiba nyari dosen nyari dekan agak sulit nah disitu jadi teman-teman yang sedang mempersiapkan bahasa juga bisa sekalian persiapin persyaratannya rekomendasi dan lain-lain karena AAS seingat saya itu ada formnya sendiri kita udah typing-typing aja disitu nah rekomendasi saya rekomendasi saat itu saya butuh untuk yang ke IPB-nya mungkin kalau untuk AAS sekarang saya gak tahu ya regulernya itu syaratnya apa aja oh sama transkrip ijazah ke dalam bahasa Inggris ditranslitkan itu udah bisa dari sekarang akte kelahiran atau apa gitu translate kan aja saya kemarin pakai cuma syarat yang harus lupa ini untuk bikin kayak plan study perlu gak itu kayak apa sih kayak apa misalnya personal apalah surat-surat yang kayak gitu writing-writing yang kayak gitu tuh kira-kira gimana itu sebenarnya itu sangat perlu itu gak cuma ngelamar beasiswa sih ya lamar kerja lamar anak orang juga kadang perlu maksudnya gini itu kan kita kayak memberitahukan kepada baik itu interviewernya atau siapa yang membaca resume-resume kita ini siapa loh kita lulusan apa kita mau apa setelah belajar di sana kenapa kita pilih universitas itu kenapa ini kenapa itu itu jangan dibuat susah anggap aja itu kita kayak mendeklar diri kita sendiri aku seperti ini aku seperti ini lulusan nanti lulus aku insyaallah akan seperti ini membantu orang yang disini spesifikan aja jadi dari general ke yang sangat spesifik bagus jadi aduh harus writing ini aduh personal life aku apa aku cita-cita lulusan aku gak cocok udah tulis aja gitu iya betul terlalu dipikirkan tapi coba dilakukan oke sekarang masuk interview interview scholarship itu saya pengen tahu detail banget ceritanya yang masuk lain mana ceritanya saya recall dulu ya oh iya jadi kami kan tantangan kemarin itu dari teman-teman regular yang pernah cerita mereka kan langsung diwawancari sama bule lah kita bilang bule yang memang dikirimkan untuk wawancara nah karena kami ini double degree di Indonesia juga di di luar jadi dua-duanya jadi ada dua perwakilan satu dari saya ingat itu ITB satu dari AS nya sendiri pertanyaannya itu simple kalau saya dikasih uang dalam berapa dolar gitu kamu akan gunakan untuk apa manfaatnya apa kamu akan kembalikan berapa saya disitu sama sekali enggak 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 jalan ya dibilang ini gimana saya urusannya juga dari sains mana tahu ngitung-hitungan gitu-gitu sampai finansial yaudah jawab aja jawab aja gitu jawab aja gimana dalam artian maksudnya ini uang intinya akan digunakan siapa dan kita disitu jujur saat itu mengaku bahwa saya memiliki kelemahan dalam menghitung dan saat ini sudah banyak orang yang diberikan kelebihan untuk menghitung jadi saya akan kerjasama dengan orang tersebut dia yang menghitung saya carahkan itu kita jawab jadi kamu enggak akan menghitung sendiri kalau saya mampu saya akan ketika saya tidak mampu dan ini beban besar saya akan melibatkan orang yang lebih mampu soalnya kan interview itu katanya orang final determination apa ya kayak yang itu penentu akhir gitu kan ya jadi kira-kira nih kira-kira nih berapa kali misalnya kapan sih kita dinotif untuk interview misalnya eh besok kamu ada interview jam setian di tempat ini secara spesifikasi atau kayak apa sih yang benar-benar susah untuk dijawab kira-kira pribadi nih apa ya ngomong apa ya gitu loh kak jadi saya lupa bilang di antara setelah dua orang tadi perwakilan kalau yang saya rasakan saat itu ada salah satunya itu psikolog nah jadi ada tiga orang kalau saya tidak salah saat itu yang satunya lagi ini menanyakan ikut menanyakan juga tapi saat itu dia nanya kalau nggak salah dalam bahasa Indonesia atau apa tujuan-tujuan kita kuliah itu apa jadi dari jawaban-jawaban kita juga dia bisa nilai jangan maksud saya gini ada teman saya itu udah sangat terkenal ya bisa dibilang di daerah dia udah go internasional udah sering ikut ikut keluar punya produk khas lokal dan sebagainya jadi ketika wawancara dia bawa semuanya dia promosikan semua-semuanya ketika kami tanya kan abis keluar makanya jangan pernah sendiri saya selalu bilang ikut beasiswa apapun kalau bisa temenmu apply kamu apply juga kita nggak tahu rezeki nah ketika selesai dari situ kami bahas apa aja yang ditanya kamu ditanya apa saya ditanya apa gitu dan ketika temen saya yang ditanya pertanyaannya itu simple tapi dia jawabannya belibat dan banyak jadi seakan-seakan dia bisa ngerubah karena saat itu kan fokusnya Aceh seakan-seakan dia bisa ngerubah Aceh di tangan dia nah itu kadang kurang make sense bagi orang-orang yang sudah melancarai awardee yang bertahun-tahun udah banyak lulusan luar negeri kenapa Aceh masih begini-begini saja jadi kan mereka yang lebih tahu kita kan nggak tahu disitulah kita butuh kontrol apa yang harus kita sampaikan apa yang harus kita tahan untuk tidak kita sampaikan memang itu aja menunjukkan kelebihan namun kita tidak bisa mengabaikan kekurangan yang kita punya jadi binatural senatural mungkin jawab kalau menurut saya ya sejujur mungkin karena ngapain kita bohongin orang mending jawab yang seperti kita alami semua itu pakai bahasa Inggris ya kak pakai bahasa Inggris wah itu loh jadi memang dan mereka mereka ngerti kita ngerti kok misalnya kita sadar apalagi saya yang basicnya belajar tufel yang kadang speakingnya kurang karena kita fokusnya nggak di speaking ya kalau tufel ITP yaudah jawab aja insya Allah mereka ngerti kok orang mereka juga pernah mengajari anak-anak mungkin lebih kesulitan dibanding kita dalam jadi jangan aduh takut nggak bisa nggak speak aja bisa kok bisa ya bisa loh teman-teman bisa saya aja loh bisa ya saya juga nggak bisa banget betul-betul Kak Avni sekarang di Australia tuh tinggal sendiri apa sama teman apa udah punya teman deket teman internasional gitu kan disini awal-awal kami nyampe masih aman normal-normal aja jadi teman-temannya juga banyak nah kan kami disini setahun itu trimester kalau normal regular 2 semester per 6 bulan ujian kami per 4 bulannya ujian nah disitu ganti-ganti terus temannya teman-teman yang sama nah ketika ganti-ganti teman agak sulit untuk dapat teman deket nah itu satu jadi kami masih berteman ya Indonesia-Indonesia aja maksudnya masih ya belajar bareng masih teman Indonesia dan kami di di kan juga sama pihak IPB jangan saling melepas maksudnya jika ada satu teman yang buang jangan ditinggalin jika ada satu teman yang misalnya kayak saya kadang kurang pede atau semacam teman-teman juga saya juga nggak tinggalin tetap yang bisa kok bisa kok bisa yakin ya penting yakin ya iya insya Allah sama jawab doa itu nggak pernah boleh putus mau sebelum dapat dia siswa sesudah dapat dia siswa sedang dapat dia siswa mau selesai dia siswa doa terus doa terus oke berarti sekarang di boarding house sendiri apa bareng sama teman nah kami alhamdulillahnya itu nggak di boarding house kami di share house dan yang punya rumahnya itu juga landlordnya orang Indonesia jadi ketika orang AS tahun lalu mau pulang kami langsung dikontak langsung dibilang ini ada kamar kosong berapa-berapa kalian kok mau disini bisa tapi ada teman saya kok yang dia memilih untuk tinggal bersama yang bukan Indonesia ada boleh terus mau kembali ke kita mau tinggal dimana mau atau siapa cuma kan disini agak susah ya tuh leuduknya dan lain-lain jadi saya prefer orang rumah orang Indonesia mau dari semua terba kering ya kak terba kering bagi yang normalnya becek-becek sampai sini aduh gimana ya kan anak kampung jadi begitu lah saya sama lah kita kak oh iya kak untuk manage living allowance kadang-kadang orang udah sampenya di Australia pengen foto-foto jalan-jalan kesana bikin konten Instagram itu gimana tuh untuk jaga diri tetap kamu harus fokus belajar disini ini amanah gimana tuh kak oh iya makanya ada benefitnya kita dapat beasiswa S itu kita akan selalu dikontrol saya gak tahu beasiswa lain kok beasiswa S itu ada nanti student officer-nya student apa sih namanya ya pokoknya orang yang di kampus itu dia akan ngeliat nilai kita berapa apakah kita kuliah atau tidak dia akan menghubungi course coordinator-nya jadi ketika misalnya ada sesuatu bermasalah dia akan hubungi masalah kamu apa bisa kita bermasalah dalam writing kan disini sangat tinggi ya mimpanya maksudnya harus kita benar-benar paham yang kita tulis orang yang baca juga mudah nah itu juga dia akan saranin kamu kesini kesini oh finansial kita kurang bidang apa apalagi lagi corona kayak gini nanti ada link-link tertentu yang dikirim ke kita coba apply ya kali aja dapat makanya kalau S itu benar-benar kayak kita bisa kuapin nanti jadi kita tinggal makan aja dan soal jalan lagi kemana itu kembali lagi ke diri kita dan itu sangat disarankan menurut saya karena kalau belajar aja gak jalan-jalan itu namanya rugi ya udah diperkenalkan orang maksudnya gak pergi kenapa saya juga gak bisa pergi saya juga sedih nih karena kan lockdown ya jadi gak bisa kemana-mana kok disana total gak bisa kemana-mana kak bisa tapi kita nanti pulangnya itu akan dikarantina tapi kan lagi butuh-butuhnya untuk fokus kuliah karena kami gak berhenti-berhenti per setahun itu tiga semester jadi ya belajar-belajar terus cuma ini final ya kak ini final year ya kak ini final year ya kak maksudnya tahun terakhir kakak iya semester terakhirnya itu di bulan September jadi graduationnya gak pake kali ya apa? karena corona graduationnya pake gak arti graduation partinya pake gak kira-kira temen-temen yang udah lulus sih mereka pinjem baju gitu ya abis itu foto abis itu balikin udah gitu foto aja karena gak bisa rame-rame masih belum bisa rame-rame iya kak ini mungkin ada yang ingin disampaikan gak untuk apa ya temen-temen yang yang lagi nonton ini seputar beasiswa Australia tentang apa ya kehidupan di sana kira-kira untuk bekal kita lah informasi yang paling penting untuk kita yang ngejar beasiswa AS dan sebagainya ya kalau yang pertama ya jangan menyerah ya mau pernah gagal atau tidak gagal kita jangan pernah menyerah yang gagal jangan menyerah untuk bangkit tetap kejar yang kita mau sampai Allah izinkan yang sudah mendapatkan jalan berhenti disitu tetap gali yang lebih daru lagi lebih baik lagi lebih manfaat lagi sama orang lain dan soal yang penting tinggal di negara orang itu menurut saya pribadi karena saya gak suka sendiri ya maksudnya ya bisa saja misalnya kemana-mana pergi sendiri toh disini orang gak peduli mereka dengan hidup mereka disini udah sangat freedom maksudnya mau kita pakai baju gak pakai baju itu udah pribadi di kita cuma saya karena dari awal itu terus bersama-sama kami beberapa orang itu terus bersama-sama jadi kemana-mana terus bersama gitu bersama disini karena di Australia ini sangat safe maksudnya ketika misalnya kita pulang malam aja nih kita gak takut kita telepon 0003 kali kita langsung bisa kayak ditemankan sama poli dan itu bisa kayak teman-teman yang kita gak ngerti ketika dijelasin kita gak ngerti kita nanya mereka akan sangat wise untuk menjelaskan ulang-ulang jadi jangan takut kayak gak mau nanya ah gak mau nanya ah gitu malu orang kan udah tau masa kita nanya enggak itu bagian dari kita sopan sebenarnya lebih gak sopan kalau kita diem aja nanya-nanya terkesan kayak gak mau tau ilmu itu lebih ke kultur tapi itu mudah nanti adaptasi pelan-pelan oh iya lupa kan beasiswa AS ini ngelfer semua universitas di AS kan kenapa kakak pilih ada lain kenapa yang lain gitu nah satu lagi itu saya bukan milih jadi ketika daftar program double degree ini itu memang sudah dipilihkan ketika di IPB mengambil engineering teknik engineering eh kok teknik engineering industrial engineering oh industrial engineering ketika di IPB industrial engineering ketika di ada lead-nya itu lebih ke entrepreneurship and innovation jadi udah gak bisa ngotak-ngatik lagi dari awal udah ini jurusan yang akan kamu dan saya lagi dari background yang jauh bener-bener butuh orang yang tetap menyukot tetap kamu bisa kamu bisa karena dari kami yang sejalan ya dari teman-teman deket saya ini yang sejurusan bener-bener dari dia eh satu PD sampai dua hampir mirip-mirip cuma satu orang cuma satu orang yang lain semuanya beda-beda makanya kami saling memuatkan gitu berarti itu kenapa kok bisa enterprise-nya sama innovation itu berdasarkan proposal tadi apa memang tiba-tiba aja kita di situ oh enggak itu berdasarkan kami iya sih proposal tadi ketika daftar awal ya diformulir sama proposal pemerintah jadi pemerintahnya ngajuin ke pusat pusatnya mungkin ke AAS-nya sejauh kurang tahu jadi daerah butuh apa butuh keilmuan yang mana harus lebih digali gitu-gitu makanya kami semuanya yang lulus ini diharapkan bisa bermanfaat di dua bidang tersebut gitu di entrepreneurship dan di menggunakan paham tentang industry engineering-nya gitu siap karena aku juga industrial engineering Kak keren sekali ajarin saya makanya kepo itu gitu jadi gitu kayaknya insyaallah tahun depan saya pengen ngelamar di AAS itu untuk tahun ini kayaknya yang rezeki banget ya yang sama programnya kayak kami itu teman-teman dari Kalimantan Timur ya kalau saya enggak salah itu teman-teman di sana itu mereka beruntung kalau bisa dapat dan kayaknya kalau pemerintah daerah itu requirement-nya agak sedikit mudah gitu daripada regular apa gimana Kak? kata teman-teman sih begitu ya kata teman-teman begitu agak sedikit mudah dalam artian pada saat pengajuan proposal pertama maksudnya bukan proposal ya formulir pertama jadi ketika kita apply itu mereka masih menerima dalam bentuk tufel yang saat itu masih sekitar 500-550 gitu lah sisa harus 550 ya antara itulah kalau saya enggak enggak salah saat itu ketika di AAS kan mereka udah agak tinggi ya kalau yang untuk regular udah agak tinggi dan stuck di situ enggak boleh di bawah ini misalnya enggak boleh di bawah ini nah itu agak-agak sedikit rigid tapi kalau yang di apa namanya di daerah itu agak sedikit lebih sedikit dari dari AAS regular syaratnya tapi tidak rendah juga itu 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 kelebihannya di daerah aku enggak salah ya sekarang kayaknya closing statement jadi terakhir terakhir dari dari keafni untuk kami ya saya bukan orang yang pintar-pintar banget masih tetap belajar cuma pesan buat diri sendiri juga dan semoga bermanfaat buat yang lain tetap semangat tetap belajar menggali yang kita mungkin sudah ada menggali lagi lebih dari kayak empat skill yang penting ini dalam belajar bahasa manapun bahasa Inggris ya kita cobalah berbicara jangan malu kalau malu berbicara lah sama kaca boleh ya untuk latihan latihan kan mother tongue kita bukan Inggris jadi coba aja ngomong-ngomong kemudian soal nulis rejeki banget bagi teman-teman yang suka nulis di status suka writing di blog dan lainnya itu sangat bagus tinggal di asah-asah lagi terus soal listening ya kan sekarang tuh banyak lagu-lagu bahasa Inggris yang kadang gramarnya juga udah lebih baik ya soal banyak tutor dulu bilang tutor saya pernah bilang jangan belajar bahasa Inggris pake musik karena bahasanya itu banyak yang rusak dari banyak yang rusak lebih banyak lagi yang tidak rusak jadi tetep aja dengerin musik dengerin podcast dengerin berita luar negeri jangan takut sama berita luar negeri terus apalagi ya writing membaca bagi yang malas membaca kayak saya saya jujur malas banget membaca ya tidak apa-apa baca aja status orang tapi dalam bahasa Inggris coba-coba cari dia salah intinya mau dia cerita apa kan banyak tuh artis-artis luar negeri juga yang kalau kalau misalnya kita suka siapa follow aja instagramnya ikuti aja itu mereka ngomong apa terus misalnya nonton film kalau biasa kita kan subtelinnya ke bahasa Indonesia coba pelan-pelan bahasa Inggris sampai kita udah udah mengerti hilangin karena itu membantu semuanya itu membantu dan teman-teman jangan malu jangan malu jangan malu karena kalau malu malu ngomong malu berbicara malu bertanya malu membaca semuanya malu ya susah jadi kurangi malu untuk belajar tetap semangat kita bisa kok jangan lupa berdoa kayaknya gitu kalau kita punya ilmu kenapa gak di-share gitu kan nah itu juga ya teman-teman bagi yang udah punya ilmu jangan pelit-pelit di-share ajak kawannya belajar mulailah dari dari kelompok-kelompok kecil dulu misal kita punya adik ada resmi kita nyanyi-nyanyi lagu bahasa inggris adik kita itu juga bisa ada beberapa yang nanya yang pertama ini gini apakah ini beasiswa AIS itu apa aja sih apakah kita perlu uang uang pribadi apakah semua udah meng-cover gitu oh kalau soal berangkatnya soal kita berangkat ke dari Indonesia ketika udah mau berangkat ke Australia memang benar awalnya itu kita tidak langsung cair tapi itu tidak lama paling lama itu tiga minggu tiga minggu kita nyampe di Australia kita udah dapat aluantai tapi yang gak bakal saya gak tau ya ada teman-teman LPDP mereka malah lebih lama dibanding kami kan ini pas nyampe kalau gak salah dua minggu udah masuk alhamdulillahnya terus ada kita juga jaga-jaga dong kan kita kemanapun mau keluar negeri negara-negara orang itu dari Indonesia kita udah coba tukar aja dulu dari rupiah ke dolar jaga-jaga soal tiket yang udah semua ditanggung pihak beasiswa tiket pesawat dari daerah ke dari daerah kita ke Jakarta Jakartanya udah ditanggung gitu untuk awal-awal ada yang tanya biaya keluarga juga gak ya contoh misalnya ada yang nikah gitu keluarganya ditanggung tidak aduh ya sebenarnya ada dibahas masalah keluarga cuma sayanya yang kurang mengerti se ingat saya dan sepengetahuan saya soal keluarga ditanggung gaknya kayaknya harusnya kurang paham itu bener-bener harus lihat lagi karena teman saya itu ada bawa suaminya tapi itu nyusul nyusul tidak ada penambahan tapi bisa tidak ada penambahan cuman saya gak tahu beasiswa jenis yang lain ini beasiswa kami soalnya ada lebih dia agak sedikit berbeda dia cuma terbantu dalam hal pengurusan pisah pengurusan kita karena kita udah duluan disini jadi suami atau istri itu mudah untuk kesini juga mudah bawa karena kan berangkat kuas kali harus ada visa nah pengurusan visa itu kalau kita ikut suami ya kita jantungkan gitu ikut suami atau ikut istri tapi soal penambahan kalau yang S2 menurut saya yang dia siswa seperti saya ini website master kayaknya gak ada tapi lebih baik dicek lagi di website-nya untuk lebih lanjut itu sih tapi disini kalau kita rajin Masya Allah ya bisa sambil kuliah bisa kerja itu bayarannya Masya Allah beneran itu sih yang menghiurkan kuliah dua negeri itu itu ini ya kak sebagai trigger juga ya kak ya sangat karena apa ya mereka disini hitungannya per jam dan itu tuh sangat lumayan sangat lumayan gitu ya kalau kita bandingkan dengan di daerah kita ya disini sangat lumayan gitu oke kak sebenarnya saya scroll ke bawah dulu mungkin ada yang belum dijawab oh ya kak mau tanya untuk first graduate apakah juga bisa daftar AS juga hmm first graduate ya kalau gak salah minta ada ada bekerja ya kalau gak salah tapi gak tahu deh apa aja dulu kita baru gini deh gini gini buat first graduate ada temen saya juga dia itu bener-bener baru lulus dan dia itu belum pernah bekerja tapi selama dia kuliah dia pernah jadi asisten dosen pernah jadi asisten lab pernah juga misal kayak mentoring batu-bantu kemana nah itu cantumin aja gak apa-apa misal minta ke dosennya gue saya pernah ada asisten lab itu dari semester ini ke semester ini itu kan bisa kalau kita ada asisten itu dari semester apa dari tahun ke-2 kita kuliah aja di S1 udah 4 tahun lho kita kerja makanya itu bisa jadi ini bisa jadi untuk untuk first graduate cara membuat bahwa kita udah ada pengalaman kerja itu bisa oke ada pernah culture shock gak maksudnya waktu pertama kali disana kira-kira nih apa sih yang membuat beda sama lingkungan sendiri gitu maksudnya kayak aduh aku gak cocok nih di ini gitu yang pertama itu ya sejujurnya saya toilet karena disini tuh gak ada apa yang apa kita sebut ya susah bilangnya pokoknya kering semuanya cuma flush doang gak ada yang lain semua pake tisu nah disitu ya ampun harus kulakukan gitu aku sholat dan lain-lain nah disitu itu bener-bener yang kayak oh my god tapi lama-lama udah ngerti jadi ada botol khusus itu khusus dibawa untuk itu ada yang botol minum satu lagi karena disini kan banyak juga orang asli orang aborigin nah kadang-kadang mereka itu teriak-teriak nah kadang jadi gitu takut nah itu tuh culture shock yang awal-awal selama-lama yaudahlah udah bisa pake hatop aja kalau selama makanan 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 disini masak sendiri jadi ya misalnya kayak di Indonesia juga paling makan roti makan nasi juga ada dan ada juga apa namanya Asian grocery yang bilang makanan-makanan Asia cuma ini lagi pandemi aja susah kadang banyak makanan kayak makanan dari Malaysia makanan dari Thailand dari mana-mana tapi kan kita maunya dari Indonesia kan cuma kadang sedikit ya jadi mau gak mau harus masak sendiri itu bukan masalah besar makanan terima kasih banyak Kak Afni waktunya buat kita maaf ya kalau banyak gak menjawab iya karena teman-teman juga saya juga mohon maaf karena pertanyaannya diulang-ulang siapa tahu memang ada teman-teman baru ikut jadi memang pertanyaannya terus saya ulang karena based on ini ya scroll down gitu Kak maaf banget tapi terima kasih banyak loh Kak ini sangat bermanfaat sekali buat kita informasinya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih